Halo teman-teman semuanya, balik lagi selalu koreansi, silverman terus berjuang jadi blackman Ahaii Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini gue akan mengajarkan teman-teman kenapa ya Jadi banyak banget nih, awalnya tuh banyak banget teman-teman yang DM gue Bang kok lu bisa bang, itu tiap minggu di youtube lu giveaway 1 juta gp Setiap minggu kadang-kadang 2 giveaway 1 juta gp Kadang-kadang lu ngeroll 1 juta gp Itu 1 juta gp, itu gp lu kok bisa sampai 2 juta Waktu itu sempet ada yang video gue itu kalau gak salah jaman Rianta K apa Kennedy gitu ya Awal-awal K Kennedy apa yang gp 3 juta itu teman-teman ya Kok banyak teman-teman yang nanya kok bisa bang, lu bisa sampai kayak gitu gp ya Banyak banget akun lu bang yang gpnya segitu bang, jutaan bang Gimana bang caranya bang Oke teman-teman ya, di video kali ini gue akan mengasih tau teman-teman ya Karena link yang di bawah tuh di deskripsi tuh yang tutorial timbun itu udah gak tau, kok gak bisa ya Jadi teman-teman banyak yang nanya, bang itu timbun akun gimana sih bang Itu link yang di deskripsi lu gak bisa bang, udah gak bisa gitu-gitu ya teman-teman Jadi video gini gue akan ngasih tau tutorial lengkap Jadi pertama, timbun akun adalah apa gitu ya Gue itu gini dulu guys, gue jelasin Gue menimbun akun itu dari jaman-jaman pes beta Pes mobile beta, belum resmi rilis di playstore Gue udah bikin akun banyak ya Gue udah konekin konami id, bikin akun banyak ya guys ya Ini kenapa mutra ya, oke teman-teman semua Jadi gue itu dari jaman-jaman pes beta, belum resmi rilis itu udah bikin yang namanya akun banyak gitu teman-teman ya Masih beta, belum resmi rilis di playstore Yang mana kalau waktu itu, kalau kita resmi rilis itu ya Waktu resmi rilis kita dikasih 14.000 koin gratis Atau gue inget banget itu guys ya Gue dapet punya, gue punya akun banyak Udah gitu dapet 14.000 koin gratis Beuh, mantep banget guys ya Oke, jadi kita masuk ke topik aja langsung guys ya Apa sih timbun akun? Timbun akun adalah kalian itu punya akun banyak Nah, kalian punya akun utama yang selalu dimainin Ya, tiap hari kalian mainin akunnya kalian match gitu Kalian pertandingan gitu tiap hari Tapi kalian selain akun utama kalian Kalian juga punya akun sampingan Yang mana itu buat ditimbun Timbun akun itu, kalian buka akun kalian itu minimal ya guys ya Ya, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali juga gak apa-apa teman-teman ya Jadi, kalian timbun, kalian buka sama sekali gak kalian login via Konami ID Akun-akun teman-teman semua ya Selama sebulan, terus pas sebulan kalian buka akun-akun timbunan kalian semua itu Kemudian kalian ambil bonus yang ada di inbox ya Tau kan teman-teman inbox yang ini loh guys ya Yang ada gambar pesan itu nih teman-teman ya Yang ada gambar pesan ini kan kita ada nih Ini kenapa muter gitu ya Aduh, kenapa ini internet gue guys ya Muter-muter aja Nah, ini guys ya yang bukan di gambar pesan sih teman-teman Yang di gambar hadiah Ini guys yang di gambar hadiah ini Nah, di kotak masuknya nih teman-teman Nanti pas sebulan kalian timbun, kalian buka akun kalian Kemudian kalian ambil hadiah disini Bang, emang sampai 1 juta Ya, segini guys ya Gue itu timbun udah lama guys ya Dari jaman-jaman pes beta kemudian pes 2016 apa tuh 16 mobile gitu guys ya Kemudian 17 mobile gitu teman-teman Gue udah timbun dari jaman dulu Jangankan 1 juta, 5 juta juga bisa teman-teman 3 juta juga bisa Kenapa bisa kayak gitu? Kalian inget gak? Konami itu sering memberikan hadiah yang namanya itu 1 juta GP Ya, 1 juta GP salah Yang memberikan hadiah yang kemarin aja 250 ribu GP gratis Terkadang Konami bisa aja seminggu atau beberapa hari ngasih 25 ribu GP gratis Kadang-kadang Konami lagi ada event apa Kayak kemarin 250 ribu gratis Waktu itu dikasih 100 ribu gratis GP Ya, kalau kalian kumpulin terlalu Jangankan 1 juta, 2 juta GP juga kalian bisa guys ya Tergantung berapa lama kalian udah nimbun akun tersebut Kalau gue udah dari jaman dulu teman-teman Ya guys ya Kalau kalian coba deh bikin akun baru dari sekarang Terus kalian timbun Dijamin akun kalian itu bakalan banyak GPnya Gue akan ngasih tau tutorialnya teman-teman ya Gimana cara bisa bikin akun sampai banyak gitu teman-teman ya Dan gimana cara nimbun Pertama, nimbun kalian itu gak mainin akun tersebut Tapi kalian hanya mainin akun utama sehari-hari Kalau kalian pertandingan kalian cuma mainin akun utama Tapi kalian juga punya akun timbunan gitu teman-teman ya Kayak gue, gue punya 4 akun utama Tapi gue juga punya 800 lebih akun timbunan gue teman-teman ya Oke, kayak gini ya guys ya Pertama Ini kita gak ngomongin akun utama kalian Tapi kita ngomongin gimana cara bikin akun baru Terus konekin Konami ID Pertama kalian buka settingan kalian Masuk ke aplikasi Kemudian cari PES 2019 Oke Nah, setelah itu Ini akun timbunan gak sih ya Yang akan kalian timbun nanti Oke Ingat guys Bukanya sebulan sekali Kalian tulis nanti di catatan kalian Akun tersebut Emailnya apa Passwordnya apa Tulis Kalian bikin Bikin akun tersebut tanggal berapa Kemudian Kalian akan buka akun tersebut lagi Sebulan ke depan itu tanggal berapa gitu ya Oke teman-teman Jadi pertama Kita ke aplikasi Pilih PES 2019 Terus kalau kalian Banyak sih beda-beda Setiap HP Pokoknya pilih PES 2019 Kalau di luar penyimpanan Kemudian pilih Hapus data teman-teman Hapus data ya teman-teman ya Ini hapus data teman-teman ya Oke Setelah hapus data ini Kalian buka lagi PESnya Oke Kalian buka lagi PES 2019nya Udah di hapus data ya itu guys ya Buka disini PES 2019 Oke Kalau zaman dulu teman-teman Kita itu gak ada yang namanya download lagi Kalau sekarang itu Kita harus download lagi guys ya Makanya gue sekarang Bikin akun baru Agak jarang gitu Gak sesering yang waktu itu guys ya Gak sesering yang dulu gitu ya Kalau yang PES sebelumnya PES 2018 aja Kita gak perlu download data Jadi hapus data Terus kita masuk PES lagi Kita gak usah ribet-ribet download data lagi teman-teman Kalau sekarang ada download data gitu ya Oke Ini gue ngomongin akun timbunan guys Sekali lagi gue ngomongin akun yang akan dijadikan timbunan ya Oleh kita gitu ya Jadi kita bakal timbun akun nanti Oke teman-teman semua Jadi Ini kita pilih wilayah dulu ya Oke disini Udah Nah Kita sekarang langsung klik aja guys ya Kita langsung klik Nah ini 10 MB ini Kalau waktu PES yang sebelumnya gak ada guys Yang mengundu-mengundu ini tuh gak ada ya Tapi kalau sekarang kita harus mengundu gitu ya Oke guys Jadi ini kita udah mengundu Dan kita nanti tinggal Ya tunggu Masuk guys ya Ini kita masuk Disitu pilih setuju Terus pilih terima teman-teman semua Nah Oke ini atur kualitas video Kalau kalian mau atur Ini gak apa-apa Jadi kalau habis hapus data itu Jadi medium lagi Jadi kita ganti lagi Resolusi tinggi Pilih berikut Kemudian Kalian itu arti rubah guys ya Kualitas video Soalnya kalian biasanya apa Kalau kalian gak rubah Itu takutnya ngelag Kalau kalian biasanya low Terus hapus data Kan dia jadi medium gitu Kalian Rubah lagi gitu Ini pilih Terserah mau klasik atau apa Gue pilih klasik dulu disini teman-teman Dan ini pilihnya lewati teman-teman Ini asal bikin aja guys ya Namanya akun buat timbunan kan ya Oke ini ngasal aja teman-teman Ini ngasal Nama juga ngasal teman-teman Oke Nah disini Oke Dan teman-teman juga Nanya Bang emang mungkin guys Nyampe 100 ribu GP itu guys Bank ditimbun gitu-gitu Mungkin teman-teman semua ya Kalian itu Bonus dari ekonomi Kadang-kadang kayak kemarin itu Dapet E3 25 ribu GP gratis Kadang-kadang ada yang namanya 10 ribu GP gratis Kemudian dari bonus login aja Itu kita Kalau bisa login beberapa kali kan ya Teman-teman Nah Tapi dari Dari buat timbunan ini Kita gak mikirin bonus login teman-teman Karena kita bukanya sebulan sekali ya Akun timbunan Oke Kayak misalnya nih Baru bikin akun baru nih Kita dikasih goldball plus Disini ya Emang lagi ada Ini kan guys ya Login campaign goldball plus Seminggu ya kan Oke Setelah kalian bikin akun baru gini Kalian konekin konami id Itu penting banget teman-teman ya Itu penting banget teman-teman Harus konekin konami id Pilih dukungan Data tautan Kemudian Tautkan menggunakan id konami id Pilih Kalau gue dari Google Chrome teman-teman ya Kemudian pilih yang warna biru Oke Disini kalian pilih aja misalnya 11 Tahunnya berapa 90 Yang asal aja teman-teman Dan emailnya biar kita gak ribet-ribet Buka yang namanya Moakate.com Slash id Slash mail Ya Nah kalau udah kebuka gini Kalian klik aja Dapatkan email acak gitu ya Teman-teman Nah Abis itu kalian pilih Klik salinan Nah Yang slj itu udah disalin Kita kembali ke situs page lagi Untuk pendaftaran Tempel disini Passwordnya gak salah ya teman-teman Asal 1234 Lagi itu ya Tunjukkan password Kalau udah bener Kalian klik Yang itu guys ya Yang checking this box Kemudian send code Kalau sudah kayak gini Kalian tinggal Menuju ke Moakate lagi Terus Refresh daftar Enter Konami ID Klik Kemudian kalian tinggal Lihat disitu ada 585195 Oke 585195 Next Nah Ini Kita sudah berhasil teman-teman ya Oke teman-teman Jadi ini data berhasil Ditautkan Kita klik ok aja Teman-teman Nah Nanti kalian bakal lihat Disitu Tautkan ke Konami ID Udah di checklist Nah ini adalah akun pertama Misalnya kalian mau bikin berapa akun Untuk ditimbun 10 akun Ya Atau 20 akun ya Bebas sekalian ya Kalau gue kan dari zaman dulu ya Sampai sekarang ya Makanya gue Bisa punya sampai 800an lebih akun gitu Ya gue Nimbun akun Terus bikin akun dari zaman dulu Teman-teman semua Jadi gue bisa punya GP banyak Gue bisa punya akun banyak ya Oke Sekarang kita Disini Kita kan udah konekin-konek Kalian langsung aja Menuju ke Notes Kalian Atau HP kalian kan ada catatan tuh ya Kalau ini Samsung Notes Oke disini kalian tulis Misalnya Ya kalian Pace aja email yang tadi kalian dapatkan dari Moakate ya Misalnya tulis passwordnya apa tadi Asal 1234 Nah ini adalah akun pertama yang untuk kalian tibun Misalnya Kalian buka Atau bikin akun ini Misalnya tanggal 13 Agustus 2019 Nah nanti kalian buka lagi akun ini Di tanggal Berapa 13 September 2019 Gitu teman-teman ya Jadi kalian simpan Udah Kalian close aja akunnya gitu teman-teman ya Kalian close akunnya Nah tapi Kalau misalnya kalian tau Di akun utama kalian Kalian lagi mainin akun utama nih Terus kalian ada pemberitahuan dari Konami Ada bonus Misalnya hadiah Black Ball Only Ya Meskipun kalian baru timbun selama 1 minggu Ya kan harusnya kalian buka akun timbunan sebulan sekali Nah meskipun kalian baru timbun selama 1 minggu Kalau ada bonus kayak gitu Kalian langsung buka akun timbunan kalian aja Soalnya kenapa Kayak bonus Black Ball Only Ya guys ya Kayak misalnya bonus Black Ball Only Atau misalnya bonus yang GP itu ya Misalnya ada hadiah dari Konami Gratis 50.000 GP Kalian langsung buka aja teman-teman Akun timbunan kalian Kenapa Karena Biasanya hilang dalam seminggu Bonus tersebut Kalau kalian gak buka akun kalian Bonus tersebut bakalan hilang teman-teman ya Jadi kalian buka aja akun timbunan kalian Ya Habis itu Ya kalian Habis itu ambil hadiahnya Setelah ambil hadiah Kalian timbun lagi gitu ya Normalnya sih Kalian bukannya sebulan sekali gitu ya Akun timbunan itu Nah misalnya Kalau kalian pengen bikin akun lagi Gimana caranya Bang Sama aja caranya guys ya Jadi dikeluarin lagi PES nya Balik lagi ke pengaturan Aplikasi Terus pilih PES 2019 Mobile Pilih penyimpanan Hapus data lagi gitu Teman-teman Hapus data Kemudian nanti kalian Masuk PES lagi Nanti disuruh pilih wilayah Download lagi Kayak tadi gitu teman-teman Terus konekin ke Nami ID lagi Kayak tadi tutorial Konek bikin Nami ID nya gitu Kayak tadi aja gitu kok Nah kalian buka mau AKT lagi Ya misalnya ini akun selanjutnya nih Ini kalian buka mau Mau AKT lagi Ya Ini gimana cara ngerubahnya Bang Biar emailnya Email yang baru lagi Klik aja disini perubahan Teman-teman Nanti dia akan bikin email baru Klik lagi disalinan Ya Kemudian kalian Balik lagi ke Pas pendaftaran Yang akun kedua Yang tadi kan ya Kita harus memilih yang warna biru Kemudian kalian daftar Masukin emailnya Masukin email yang baru ini guys ya Ini akun yang kedua ya guys Yang kedua buat timbun gitu ya Teman-teman ya Oke Paham kan teman-teman semua ya Nah abis itu Udah jadi Dekonomi ID nya Yang akun kedua Nah akun keduanya Kalau udah jadi Misalnya Udah ter-checklist lagi Kayak tadi Ter-checklist Yang link data ekonomi ID Kalian tinggal disini Paste lagi Ini misalnya guys ya Ini misalnya kita udah bikin Akun kedua Passportnya sama Asal 1234 juga Tulis aja juga 13 Agustus Ini kalian bikin 13 Agustus 2019 gitu Nanti berarti Kalian buka lagi Di tanggal 13 September 2019 Gitu aja guys Kalau mau nimbun akun teman-teman ya Oke Jadi Emang mungkin Bang sampai jutaan Mungkin teman-teman Jangan kan 1 juta 2 juta 3 juta Itu mungkin teman-teman Kalau Kalian gak pernah Maka itu GP atau Coin gitu teman Karena konami Kadang-kadang Kayak ngasih kita Tiap minggu Kadang-kadang Pernah dikasih Yang namanya 10.000 GP Atau 25.000 GP Bahkan Waktu ada event Tertentu 250.000 GP Kayak kemarin Kemudian waktu itu Konami pernah ngasih kita 100.000 GP 200.000 GP Gratis Pernah gitu ya Gue udah nimbun Dari lama ya Dari lama teman-teman Kalau kalian nimbun berbulan-bulan Ya pasti Nyampelah teman-teman ya Jadi kalian udah paham kan guys ya Kalau gue biasanya bukanya Sebulan sekali Akun timbunan gue itu Teman-teman ya Udah gue tanggalin Gue buka tanggal berapa Bulan Bulan selanjutnya Tanggal berapa Itu gue udah tanggalin Teman-teman Jadi kalian tinggal gitu aja Itulah Kenapa gue bisa punya Akun 1 juta GP Sampai banyak banget Teman-teman Cara utamanya Gue timbun akun Teman-teman ya Gue nimbun akun Dari zaman-zaman beta Gue udah bikin banyak akun Terus gue timbun-timbun Yang gak 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 menutup kemungkinan Ya Bisa lah Sampai segitu teman-teman ya Oke Jangankan 1 juta Lebih dari 1 juta Bisa teman-teman Kalian nimbun akun gitu Gitu cara timbun akun teman-teman Jadi kalian cuma mainin akun utama Akun utama Kalian buat pertandingan Buat match gitu ya Abis itu Akun timbunan kalian Dimin aja Kalian buka akun timbunan kalian Sesuai jadwal Gimana cara loginnya bang Oke mungkin kalian nanya ya teman-teman Ini kan akun baru nih Nah kalian kalau mau login ke akun yang tersebut Gampang kalian tinggal salin disitu Kemudian kalian abis itu Tinggal menuju Pass aja Buka ulang Passnya Terus kalian pilih data transfer Transfer via konami id Ya Udah langsung dah kebuka teman-teman ya Langsung kebuka Masukin email yang tadi Maksud gue ya Masukin email Timbunan kalian Ini bentar teman-teman Ini kita tunggu dulu ya Ini kita tunggu dulu Oke disini Nah ini kalau kalian mau login Tinggal kalian pilih transfer data Kemudian pilih yang transfer dari konami id Ini kalau mau login Akun yang tadi baru dibikin ya teman-teman Transfer konami id Pilih yang warna merah Tinggal masukin email sama passwordnya Udah Nanti kalian berhasil masuk Kayak login konami id Kayak biasa aja gitu guys ya Kayak gitu aja teman-teman Itulah rahasia gue punya Akun banyak ya Rahasia gue punya akun banyak Udah gitu rahasia gue punya Kenapa gue bisa punya jutaan GP Akun gue banyak Tapi gue juga punya banyak akun yang jutaan GP Itu kenapa gue bisa giveaway Hampir tiap minggu 1 juta GP Kadang-kadang gue seminggu bisa 2 kali Giveaway 1 juta GP Itu kenapa bisa kayak gitu ya Gue nimbun akun dari zaman dulu teman-teman Oke jadi kalian paham ya guys ya Itu adalah cara gue untuk nimbun akun teman-teman Itu aja untuk video kali ini Thanks for watching And see you next time Bye bye